Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sakit adalah ujian dalam hidup kita semua orang sakit bahkan manusia yang terbaik di dunia Rasulullah s.a.w. saja sakit hanya Firaun lah yang jarang yang sakit berarti tandanya kalau kita sakit berarti Allah sayang kepada kita nah tetapi karena kita manusia biasa ikhwan sekalian sahabatku sekalian sosial sekalian maka kita mesti berobat sebagaimana kata Nabi setiap penyakit ada obatnya maka jika cocok penyakit dan obatnya sembuhlah ia dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala obat itu tidak mesti harus pil yang kita minum boleh boleh jadi obat itu sabar boleh jadi obat itu syukur boleh jadi obat itu Al-Quran wa nina zilu min Al-Quran ma huwa shifa' semuanya begitu atau boleh jadi obat itu air sebagaimana air zam zam rukyah ini jadi hadis ini sebutkan di sini air terbaik di seluruh permukaan bumi adalah zam zam di dalamnya terdapat makanan yang membangkitkan selera obat dari berbagai penyakit hadisnya wa tabrani dan Al-Mu'jam Al-Kabir seperti ini ya kawan-kawan sekalian sahabat sekalian ini adalah sarana obat sudah sudah dibacakan Al-Quran kita berharap dengan air zam zam ini Allah sembuhkan kita tapi perlu kita ketahui kawan-kawan sekalian bahwa bukan air zam zam inilah yang menyembuhkan kita karena air zam ini sifatnya sifat obat ada pun syafi yang menyembuhkan yang maha menyembuhkan adalah Allah jadi bukan benda-benda seperti ini yang menyembuhkan ini hanya sarana saja sarana yang halal sarana yang halal yang kita lakukan yang kita minum sebagian para para ulama dulu juga meminum zam zam dengan niat Allah akan kabulkan doa-doa kita sesuai dengan niat kita nah seperti itu kawan-kawan sekalian caranya bagaimana ini sudah dibacakan Al-Quran nanti efeknya bermacam-macam kawan-kawan kalau ada orang gangguan jin kan ada efek seperti gangguan jin ada reaksi cara minumnya bagaimana minumnya satu sendok saja sebelum minum doa kepada Allah lebih baik dalam keadaan beruduk dan lebih baik lagi sesudah waktu salat begitu habis waktu salat kan lima hari lima kali kan dan sehari maka lima kali minumnya lima sendok jadi setiap habis salat kita doa ya Allah sembuhkan aku ya Rabbul Alimi hama mohon kesembuhan diri engkau minum satu sendok nah kalau kita ada gangguan jin ada sihir misalnya sihir-sihir yang membuat kita itu muram wajahnya menghalangi jodoh-jodoh kita boleh kita tuangkan ke dalam tangan satu sendok kita usapkan dalam wajah atau kita usapkan ke tempat yang sakit seperti itu ya seperti itu mungkin juga bisa kita taruh dua atau tiga sendok ke dalam teh ketika kita buat teh air teh kita taruh tiga sendok kemudian kita kasih kepada nenek kita mungkin mungkin kalau minum seperti ini malas atau kita kasih kepada suami kita atau kita kasih kepada orang-orang yang tidak mau diruqyah bisa kita melalui teh kita kasih nah mudah-mudahan kita mormohon kepada Allah SWT agar dengan minum ezam-zam ini Allah mudahkan apa masalah-masalah kita Allah permuda seperti itu saja mudah sebenarnya tidak perlu harus tanya kepada saya bagaimana cara minumnya intinya doa kepada Allah minta kepada Allah wa'idha maritu fahuwa isfi sungguhnya apabila aku sakit maka Allah lah yang menyebutkan begitu saja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati